berikut ini cara untuk mengatasi HP realme cepat panas jadi untuk kalian yang menggunakan realme ini kalian harus tahu juga apa spesifikasi yang digunakan karena kalau kita menggunakan realme ini cepat panas pasti ada sesuatu yang salah pertama kalau speknya itu bukan untuk game kita paksa main game yang berat Nah itu wajar panas karena kinerja HPnya itu jadi lebih berat untuk menyesuaikan performa gamenya karena HP ini tidak ada mode game jadi wajar panas kalau kita main game berat kemudian selanjutnya kalau panas itu disebabkan yang namanya kita main game main HP sampai ngecas nah itu wajar karena proses pengecasan itu kan dia mengisi baterai otomatis baterainya akan jadi panas apalagi kita main bersamaan nah beberapa tips yang bisa saya bagikan yaitu pertama kalau HP kalian memang agak panas mungkin ada aplikasi yang berjalan di latar belakang yang banyak jadi kalian bisa tutup jadi tutup aplikasinya yang tidak kalian pakai kemudian pastikan yang namanya memorinya tidak hampir penuh kalian bisa cek di sini di pengelola file lihat di sini saat 102,9 tersedia berarti masih banyak tapi kalau kita yang hampir mau penuh dan RAMnya itu hampir mau habis itu memang cepat panas karena kalau sudah mau penuh itu kan kayak kita lagi di jalan yang macet nah itu semua proses akan jadi lebih lambat dan sistemnya itu kerjanya lebih berat jadi pastikan kalau ada memori hampir penuh kalian atasi dengan memindahkan datanya ke memori lain atau hapus aplikasi tidak tidak dipakai seperti ini supaya memorinya itu lebih banyak tersisa selanjutnya kalian bisa redupkan layar kemudian matikan MFC matikan lokasi kemudian kalian matikan hotspot dan masuk ke mode penghemat baterai karena mode penghemat baterai ini bisa menutup aplikasi latar belakang yang lagi aktif setelah dingin baru kalian aktifkan lagi matikan lagi mode hemat baterai jadi kalau ada sensor yang aktif yang tidak kalian pakai dimatikan saja biasanya kalau jaringan lagi lelep juga sama kalian bisa masuk ke mode terbang dulu setelah HPnya dingin baru sambungkan lagi ke mode data terakhir kalian bisa bisa matikan HPnya tarik seperti ini pilih tombol power nah matikan dulu proses matikan itu fungsinya untuk merefresh sistem HP kita supaya kembali normal karena HP yang lama tidak dimatikan beberapa fitur akan jadi lebih lebih tidak sinkron dengan sistemnya makanya dimatikan hidupkan lagi coba kalian lakukan lakukan tips yang saya bagikan tadi apakah ada perubahan atau tidak lakukan tips yang saya bagikan tadi apakah ada perubahan atau tidak